Intro Dikutip dari JakartaGritter.com Militer Indonesia terus memodernisasi alutsistanya termasuk dengan memberdayakan produk dalam negeri demi menuju kemandiran industri pertanian nasional Komitmen itu antara lain terwujud melalui pembangunan 4 kapal patroli bagi Satuan TNI Angkatan Laut Bertempat di galangan kapal PT Citrasi Pjart Batam Asisten perencanaan dan anggaran kasal laksda TNI Dr. Irwan Isnurwanto menghadiri first cutting dan key laying pembuatan 2 unit kapal patroli cepat PC-40 dan 2 unit kapal angkatan laut KAL-28 Pembangunan kapal perang yang dipercayakan kepada PT Citrasi Pjart merupakan satu dari sekian perusahaan dalam negeri yang ditunjuk TNI Angkatan Laut untuk pembuatan kapal perang di Indonesia di tahun anggaran 2022-2023 Selain membangun kapal untuk militer, galangan kapal PT Citrasi Pjart Batam juga telah terlibat dalam pembangunan berbagai jenis kapal PT Citrasi Pjart Batam juga membangun cataraman, rescue boat 59 meter, deck cargo barge, oil barge 82 meter, kapal kenavigasian 60 meter, serta sejumlah kapal lain Kapal patroli cepat buatan PT Citrasi Pjart Batam yang telah digunakan oleh TNI Angkatan Laut antara lain kapal reaksi cepat KRI Sidat 851, KRC 40 meter, dan KRI Terapang 648 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.